Viralnya video seorang pemuda yang mengaku dipukul pas Pampres membuat pihak istana buka suara. Deputi protokol dan pers media istana Yusuf Permana mengatakan pihaknya sedang mengecek peristiwa tersebut. Hingga selasa 10 September pagi belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak istana. Komandan pas Pampres hingga Pangdam Namula Warman juga sudah dihubungi terkait dugaan pemukulan tersebut namun belum merespons. Ada pun peristiwa ini terjadi di kota Samarinda, Kalimantan Timur pada minggu 8 September malam. Pemuda berjaket kotak-kotak awalnya merasa senang bisa berfoto dengan Presiden Jokowi. Saat itu Kepala Negara baru saja menghadiri pembukaan MPHI Nasional ke-30 dan hendak bertolak ke Aceh. Tak berapa lama setelah berfoto pemuda tersebut tiba-tiba mengerang kesakitan. Ia mengaku dipukul oleh oknum pas Pampres di bagian perut. Pemuda tersebut bertanya-tanya mengapa dirinya dipukul sementara Presiden tidak mempermasalahkan jika dirinya meminta foto. Pemuda tersebut bertanya-tanya menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!